Pertama kita tentu menghargai semua sikap yang diambil oleh Pak Firli. Sebenarnya kemarin beliau jam 16 ya, datang menemui kami dan menyerahkan juga surat sebelum beliau ke dewas. Jadi terlebih dahulu beliau datang. Kita menyerahkan itu ke saya. Yang saya baca di situ, beliau itu membuat pernyataan untuk berhenti. Pernyataan untuk berhenti. Saya, seperti tadi saya sampaikan, itu adalah hak daripada beliau untuk menyatakan sikap seperti itu. Selanjutnya semua mekanisme kami kembalikan kepada pemerintah. Ya, sebagaimana yang ditentukan mekanismenya oleh peraturan perundang-undangan 19.2019 yaitu bahwa kemudian akan ada kepres pemberhentian tetap pada yang bersakutan. Entah nanti ditindaklanjuti dengan pengusulan lagi terhadap penggantinya Pak Firli ke Komisi 3. Dan Komisi 3 tentu akan menetapkan siapa nanti usulan Presiden yang akan menggantikan Pak Firli. Dan kemungkinan dalam mekanisme itu, mereka akan kemudian menunjuk ketua yang nantinya akan definitif. Bagi Komisi Pemerangkasan Korusi ini. Saya dalam posisi saat ini hanya sebagai ketua sementara menggantikan ketua yang diberhentikan sementara. Ini akan bergulir mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 32-33 daripada undang-undang 19.2019. Dan itu sepenuhnya kami serah kepada pemerintah dan Komisi 3 dalam kemungkinan. Tapi bagaimana kalau nama Pak Nawe kemudian diusulkan oleh pemerintah dan melindungi Presiden untuk menjadi ketua tetap Pak? Bagaimana saat penunjukkan sebagai ketua sementara, saya tidak pernah berpikir saya akan menjalankan tugas di kantor ini dalam kapasitas seperti apapun yang akan ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih.